Masyarakat Sulawesi tengah khususnya pasigala Makanya mereka datang Dan itu kan luar biasa ya Kita apresiasi sekali Dan kebetulan Saya salah satu membantu chef juga Membungkus-bungkus Makanan itu tiap harinya Dari tanggal 4 itu kurang lebih 3 ribu loh Tiap hari ya Dan kalau lihat sendiri Saya apalagi Selama berada di Palu ini seperti apa? Ini kemarin 28 hari Sekarang 14 hari Suka dikanya? Sukanya? Aku dapat banyak teman disini Ya kenalan baru Banyak radio Saudara ya chef? Udah jadi saudara kan Kalau dukanya sih Masih lihat Palu mau bangkit Tapi belum sempurna Nah karena Mudah-mudahan Menteri Sosial Indonesia Dengar Harus kerja Cepatnya Jangan Lama-lama lah Untuk bangkit Palu Harus cepatnya Kerja 48 jam 360 hari Seperti masakan Masa kita mau masak Seribu bungkus Seribu bungkus Dua ribu bungkus Kita harus kerja 24 jam Apa tak bisa? Gue yakin kok Satu tahun Dua tahun Palu bangkit Tergantung Menteri Sosial Itu yang penting Tapi kalau Membandingkan begitu Dengan yang di Lombok kemarin Kalau Lombok Kalau Lombok Dibanting sama Palu Palu lebih dasyat Meninggah pun Dasyat juga Ribuan orang Lebih banyak Dan Banyak Khovan belum ditemukan juga Ya kan Dan ada yang Berita-berita Kemarin-kemarin ya Yang sangat trending banget Masalah lain eh Ini Pikiran masing-masing ya Semua orang ada Pikiran masing-masing Pada aku Mudah-mudahan TV station sama radio Sama social media Jangan terlalu trending lah Sama satu topik Kan lo harus Dibagi-bagi imbang Masalah Lombok Masalah Palu Masalah Lain eh juga Kan ditrending sama lain eh Ditutup Palu Ditutup Tidak Manusia Banyak manusia di Indonesia Atau di luar Indonesia Ya country from overseas ya Dia tidak tahu Apa susahnya di Palu sekarang Kan ditutup Mungkin mereka kira Palu sudah pulih Ya pulih Sebenarnya Palu belum dipuli Kalau aku ngomong sih Agak Kesel juga ya Apa orang Lain eh 198 89 ya Ya meninggal Itu harus ditemukan Apa Palu Orang meninggal Sekitu banyak Tak mau ditemukan Kadang-kadang Kayanya Government Indonesia Tak fair juga ya Itu nilai aku Ya Jangan Salah pikiran ya Mudah-mudahan Indonesia Pak Jokowi juga Menteri-menteri di Indonesia itu Ingat satu Apa yang harus Dipentingkan Pentingkan Sekarang Sekarang ya Prioritas Buat aku sih Sekarang Indonesia Palu itu penting Sama Lombok Harus segera Dibereskan Infrastructure itu Duit yang lain-lain Bisa diberenti Oke Bring the rest of the money To Palu And Lombok To get it done Kalau bisa satu tahun Kalau enggak dua tahun Paling-paling cepatnya Jangan tunggu lima tahun Sepuluh tahun Macam aja Dua puluh lima tahun Baru bangun Ya kan Kalau hari ini lagi peti Mungkin ada harapan Apa ini Make a wish Make a wish-nya Yang kita aminkan Harapan aku Cuma deduh Satu Buat anak-anak Ya When they grow up Ingat itu Sampai mati Jadi orang Harus Berjiwa besar Itu paling penting Kedua Cuma tiga kata Good Lanjut Bangkit Wow Luar biasa Terima kasih Selamat datang Sampai jumpa